Mungkanya cocok. Sekretarisku, tangkep dia. Maaf, ini apa ya? Aku mau kamu nyamar jadi kakakku. Namanya Bian, pewaris utama PT Ular melingkar di pagar Pak Ahmad. Orangnya workholic dan anak kesayangan mama. Tapi semenjak dia meninggal keracunan, mamaku jadi pendiam dan sakit-sakitan. Mamaku juga jadi pikun dan nganggap emasku masih hidup. Tunggu mas mau pulang, baru kita makan bareng. Karena wajah kamu yang paling mirip sama masku. Aku pengen kamu ngehibur mamaku sampai sembuh. Maaf mbak, kayaknya saya gak tertarik ikut campur sama urusan orang kaya. Saya bayar kamu 20 juta per jam. Deal? Bos, bukannya bahaya masukin orang asing ke dalam. Kita coba aja dulu. Mana tau dengan mas Bian palsu, mama bisa sembuh. Kamu panggilin mama Gi. Mending kamu pake perfume ini. Biar aroma kamu mewah kaya mas aku. Biar mama juga kenalin kamu. Ya Allah Bian, kamu pulang nak. Iya ma, ini Bian. Meskipun demi uang, dia ngalamin tugasnya dengan baik. Papan, kamu siapin makan siang mama saya ya? Saya tau kamu bukan Bian. Bisa tolong saya. Ayo bu, kita makan dulu. Saya mau makan sama Bian aja. Boleh. Buang makanan ini. Makanannya beracun. Kok ibu bisa tau? Sejak awal saya tau, pelaku yang meracuni anakku itu sekretarisnya sendiri. Tapi saya ga bisa ngadu. Karena Ica cuma percaya sama sekretarisnya. Icah! Topan orang Icah! Mama, kata mama jadi pikun ya. Gimana nih? Mama makan ini ya. Ya masa topan loh. Nasapnya manjur. Biar mama cepet sembuh. Dan setiap saya makan masakan dia. Kepala saya sakit dan jadi cepet lupa. Tolong kamu kasih ini ke Icah. Semoga saya udah ga didengar. Saya udah dianggap sakit parah sama Icah. Ini apa? Semua bukti kejahatan patokan. Semenjak bu Icah ngide cari pengganti Pak Bian. Rencana aku jadi terancam. Aku harus kabur dari sekarang. Hei Kesmin! Gue masih kecampur urusanku ya! Masih untung dikasih kerja. Malah ga tau diri. Bukannya kamu yang ga tau diri. Surat dokter palsu. Surat kematian palsu. Semuanya kamu palsuin. Kamu mau hancurin keluarga saya. Saya bisa jelasin. Saya ga akan buru-buru pucap kamu. Tapi saya pastikan kamu masuk penjara. Sekarang keluar! Makasih anak. Udah bikin Icah percaya lagi sama saya. Jadi mama udah tau kalo dia bukan mas Bian. Ya iyalah. Dia muda banget. Mana cocok jadi masmu. Cocoknya jadi jodoh kamu. Buong. 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 Buong.